Pemirsa diduga kurang berhati-hati saat membawa gerobak sampah. Seorang petugas kebersihan menabrak gerobak bakso yang tengah diparkir oleh pemiliknya di Jalan Kedoya Raya, Kebun Jeruk, Joketa Barat. Akibat tabrakan ini gerobak bakso terguling dan menumpahkan seluruh isinya. Perisiwa tabrakan antara gerobak sampah dan gerobak bakso ini terjadi di Jalan Kedoya Raya, Kebun Jeruk, Joketa Barat. Akibat insiden ini gerobak bakso milik Zainal terguling dan membuat seluruh dagangan baksonya tumpah di jalanan. Menurut Zainal, saat insiden ini terjadi dirinya sengaja memarkirkan gerobaknya di pinggir jalan karena hendak membeli mangkok di salah satu kiosk pasar pesing. Dirinya kaget saat mendengar suara benda yang terjatuh cukup keras. Setelah dilihat, ternyata gerobak bakso miliknya terguling ditabrak gerobak sampah. Kejadiannya apa? Saya tidak tahu Pak, saya tadi kan saya parkir, mau saya tinggal beli mangkok, eh tau-tau, saya bilangin gerobaknya terbagi. Di tabrakan apa Pak? Itu sama gerobak, ini gerobak apa? Gerobak sampah. Tabrakan ini diluga karena petugas kebersihan tidak berhati-hati saat menorong gerobaknya hingga menghantam gerobak bakso. Meski mengalami kerugian materi akibat tabrakan ini, namun masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, E-News, Melaporkan. Terima kasih.